Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu cinta dua hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu cinta dua hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron satu cinta dua hati Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita semua akan melihat bagaimana nantinya Rido yang akan berusaha mati-matian Untuk bisa menemukan Salwa Nah kira-kira apakah nantinya Rido akan berhasil Untuk menemukan dan juga menyelamatkan Salwa Tonton video ini Sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Pada saat Salwa dan juga Rido Sedang menuju ke hotel tempat pernikahan mereka Ya saat itu Fatan ternyata sudah merencanakan sesuatu yang buruk Ya kawan-kawan Untuk Salwa dan juga Rido Dimana pada saat itu Fatan menyuruh anak buahnya Untuk menculik Salwa ya kawan-kawan Dan rencana dari Fatan pun akhirnya berhasil Saat itu Fatan berhasil untuk mencegat Mobil dari Salwa Dan tak hanya itu Anak buah Fatan pun berhasil melumpuhkan Salwa Dan juga yang lainnya Bahkan Fahri yang berniat untuk menolong Salwa Fahri ikut terbawa oleh mobil box tersebut Ya kawan-kawan Mobil box tersebut memang sudah dipersiapkan oleh Fatan Untuk membawa Salwa ke Medan Ya kawan-kawan Ya tak hanya sebatas mobil box saja Namun Fatan sungguh sangat kejam ya kawan-kawan Mempersiapkan mobil box Dengan mesin pendingin ya kawan-kawan Jadi Salwa dan juga Fahri di dalam mobil box tersebut Selain engap dan juga pastinya tidak bisa meminta tolong Kondisi mereka juga cukup memprihatinkan ya kawan-kawan Karena mereka juga kedinginan Apalagi Salwa hanya menggunakan kebaya tipis Sehingga pada saat itu Fahri pun memberikan jasnya untuk dipakai oleh Salwa ya kawan-kawan Suasana di dalam mobil box tersebut memang cukup mencekam Ya Tak hanya Salwa dan juga Fahri tidak bisa menghubungi orang luar Namun mereka juga harus berusaha untuk keluar dari mobil tersebut ya kawan-kawan Karena jika mereka terlalu lama berada di dalam mobil itu Bahkan kondisi kesehatan mereka pun akan sangat berbahaya Karena suhu dan juga cuaca yang sangat dingin di dalam mobil box tersebut Sementara itu di sisi lain Rido dan juga Andre akhirnya mendapatkan kepastian ya kawan-kawan Dimana Rido dan Andre akhirnya mengetahui jika Salwa ternyata diculik oleh seseorang Salwa dan juga Fahri dibawa menggunakan mobil box Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Saat itu Rido dan juga Andre pun langsung melakukan pengejaran ya kawan-kawan terhadap mobil tersebut Ya Rido dan juga Andre menelpon pihak kepolisian untuk membantu mereka untuk mencari Salwa dan juga Fahri ya kawan-kawan Saat itu Rido menyuruh pihak kepolisian untuk menutup seluruh akses ke luar kota ya kawan-kawan Sehingga Rido dan juga Andre akan lebih mudah untuk menemukan Salwa Ya akses ke luar kota melalui penerbangan ataupun kapal seharusnya memang secepatnya ditutup ya kawan-kawan Apalagi Rido juga mempunyai video CCTV mobil tersebut Sehingga pihak kepolisian pun akan lebih mudah jika pihak kepolisian mengetahui nomor polisi yang digunakan oleh mobil tersebut Ini tentunya akan menjadi momen-momen yang paling menegangkan ya kawan-kawan Dimana nantinya kita akan melihat bagaimana Fahri yang sedang disekap oleh Eric ya kawan-kawan Ya entah bagaimana Fahri bisa disekap oleh Eric Apakah mereka sudah sampai di Medan Atau justru Fahri dipisahkan dengan Salwa ya kawan-kawan Ya karena jika Fahri terus bersama Salwa Fahri bisa menolong Salwa dan juga menyelamatkan Salwa Oleh karena hal itu mungkin Fahri berubah pikiran ya kawan-kawan Dimana nantinya Fahri akan lebih dulu membebaskan Fahri Daripada Salwa ya kawan-kawan Karena tuntutan dari Tania dan juga Alisa Tak bisa terbayangkan ya kawan-kawan Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada Salwa Karena Salwa pasti akan sangat kedinginan ya kawan-kawan Di dalam mobil tersebut Dan jika sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada Salwa Rido bahkan sudah berjanji kepada Fahran Bahwa dirinya akan membuat Fahran kehilangan segalanya Ya mungkin Rido sudah tidak akan memikirkan apapun lagi ya kawan-kawan Jika sampai Salwa kenapa-napa dan kemungkinan terbesarnya Salwa bisa meninggal dunia Maka Rido akan menghabisi seluruh keluarga Fahran ya kawan-kawan Ya Rido tentunya sudah tidak memikirkan apapun lagi Tidak ada resiko yang akan Rido ambil dalam hal ini Rido hanya ingin membalaskan dendamnya kepada Fahran Wah 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 mengerikan ya kawan-kawan Apa yang dilakukan oleh Fahran ini sudah sangat keterlaluan Menculik Salwa dan juga Fahri Serta menggagalkan pernikahan Rido dan juga Salwa juga sudah termasuk kejam Apalagi penculikan tersebut ternyata membuat Salwa jauh lebih menderita Karena Salwa harus menahan dinginnya di dalam mobil box tersebut ya kawan-kawan Ya semoga saja Rido bisa secepatnya menemukan mobil itu dan menyelamatkan Salwa ya kawan-kawan Agar Salwa bisa kembali lagi di tengah-tengah keluarga Rido dan juga Pak Rashid Wah 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 makin seru ya kawan-kawan Makin keren dan makin membuat kita semua penasaran Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam volume komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Sampai jumpa di video selanjutnya